hai oke assalamualaikum apa kabar semuanya kesalahan semuanya hari ini kita mau sedikit review dan unboxing dulu ya ini ada satu lagi smartwatch yang kali bilang harga sudah turun jauh setahun lalu tuh masih sekitar 400-500 ribu dan sekarang cuman 270 ribuan jadi kurang lebih turun 50% nah hari ini udah ditunggu-tunggu sudah lama ini dan akhirnya ternyata turun juga dan akhirnya saya beli juga dan ini saya beli juga di online shop nanti akan saya sertakan linknya nah untuk mereknya sendiri adalah dari jblaze crystal 2 ini adalah smartwatch yang mungkin kalau dibilang yang salah satu pesaing dari ama speedbip dari Xiaomi untuk dosnya sendiri itu simpel ya enggak terlalu ribet dan enggak terlalu besar juga nah ini dia tampilan dalamnya seperti ini ada busa dan disini ada smartwatchnya disini ada kabel-kabel dan strapnya kita juga buka aja langsung jadi ada dos lagi nah di dalam dosnya itu enggak ada lagi nah hanya ada ini kabel charger yang tipenya di dalam dosnya itu magnet jadi USB terus ini strapnya strapnya itu halusnya dan keset juga sehingga tahu licin terus di sini nah lagi oke enggak ada disini kita juga dapat screen protectornya dan yang pasti ini smartwatchnya seperti ini kebetulan saya pilihnya itu warna hitam karena warna yang lain saya kurang suka ada warna biru dan juga warna merah tapi merah itu memang agak seperti pink ya ya jadi paket pembeliannya seperti ini kita dapat smartwatchnya kita dapat anti gores strap warna hitam juga dan kabel charger magnetik ini seperti ini paket pembeliannya Oke ini sudah jadi nah kita coba klotok ya nah ini sudah saya nyalain tadi jadi seperti ini tampilan jam tombolnya itu apa ya bukan seperti di di press tapi memang ini sentuhnya sentuh seperti touch key gitu kita teman-teman tinggal sentuh nantinya dia akan berganti menu nah menunya itu lumayan banyak di sini ada untuk pertama tampilan depannya ada jam terus ada keterangan tanggal baterai di atas terus yang dibawah ini keterangan untuk menunya mulai dari tracking terus hatretnya terus detak jantung nah di sini di bawah udah ikutnya di situ dia akan menu atau step atau langkah kaki kalau sentuh lagi akan menu nih kalori terus ada jarak tempuh nah ini ada hatretnya ketika di sentuh hatret lampu belakang indikatornya dia akan menyalah jadi bagian lakang seperti ini ada untuk charger jadi magnetik terus ada ini lampu indikator sensornya dan ini sisanya hanya keterangan jepdesnya aja oke nih ketika pilih minum hatret dia akan lampunya tampilnya nyalahin jauh tuh terus ada sleep ada read message juga jadi bisa baca untuk pesan masuk tapi oke memang dia tidak bisa berbunyi hanya untuk notifikasi geter aja terus ada sport namun sport ini kalau ditekan Hai sorry kalau ditekan tombolnya lama dia akan menunya itu masuk ke menu utama yang lain jadi seperti sendiri ada pilihannya itu banyak mulai dari jalan lari terus ada hiking ada cycling ini apa nih kalau tenis meja terus basket ada bulu tangkis juga badminton ada sepak bola jadi lebih banyak jadi untuk masuk ke menunya teman-teman harus menekan agar lebih lama tombol task ini ini jadi akan masuk seperti ini nih lari jalan terus hiking sepeda dan lain-lain terus ada stopwatch juga sama teman-teman harus menekan lebih lama dia akan masuk ke menu timernya nah selesai Hai udah jadi untuk kembalikan juga sama tekan lama dia akan ke menu utama lagi nah untuk message sama detekan lama tapi kita singkron dulu ke handphone nanti oke teman-menunya ada lumayan banyak jadi mulai dari tampilan jam langkah kaki terus kalor yang terbakar terus jarak tempuh atletnya juga ada sleep ada message ada sport stopwatch terus ada handphone jadi untuk mencari handphone kita ketika ya kita lupa naruh atau mungkin hilang ya terus apalagi oh iya semata ini ternyata bisa dimatikan teman-teman jadi kalau kata si kristal duanya ini atau dari JBSnya sekiranya kira-kira waktu hidupnya itu bisa sampai dua minggu ya tapi nanti kita coba review di video berikutnya kira-kira berangkat sampai dua minggu dan kita coba bahas sedikit kelebihan kekurangannya oke itu aja sedikit reviewnya tentang sejamnya sendiri dan untuk charger-nya untuk charger-nya sendiri seperti ini hanya kabel magnetic USB ini dicolok biasa ya boleh ke kepala USB atau charger handphone teman-teman atau ke PC powerbank juga bisa yang untuk casenya hanya seperti ini teman-teman tinggal dekatkan dia tomatnya kalau ini nggak bisa saya dekatkan ini kenapa karena lo tak salah jadi terbalik nah kalau terbalik dia magnet ya jadi kalau misalkan dia itu nggak cocok ini dia akan mental tuh nggak mau tapi kalau misalkan benar nah dia kena nempel seperti itu kuat banget tuh jadi lebih aman Oke itu charger-nya seperti itu Nah kita coba singkron aplikasinya ini dulu jadi aplikasinya itu tadi adalah dari World Heart nah ini Oke kita injinkan kita konek device jangan lupa GPSnya diaktifkan ya ini dia akan scanning GPSnya dulu jadi scanning nah dia akan muncul menu atau terdeteksi namanya kristal teman-teman bisa klik otomatis dia akan konek ke handphone kita jadi sudah terkoneksi Nah kalau udah koneksi ini ada kayak gini ada gambar tuh seperti apa ya simbol connection di sebelah baterai oke oke terus Nah kalau sudah terkoneksi juga data-nya akan otomatis masuk seperti ini 32 persen ini sudah ada 0,01 kilo kalau yang terbakar satu terus nah untuk mapnya sendiri ini keren jadi kita bisa lihat langsung jarak yang ditempuh itu seperti tracking di GPS seperti itu jadi nanti di peta jarak dari mana ke mana itu akan kelihatan terus nah ini ada device manajemen kita coba klik ada apa sih disini jangan lupa ya di World Heartnya itu di akses notifikasi jadi nanti kalau ada notifikasi masuk jadi akan bisa ngeling otomatis lah tanpa harus klik-klik lagi jadi ada pilihan lagi disini di aplikasinya continuous heart rate monitoring jadi bisa secara berkelanjutan otomatis dia akan mengukur heart rate kita terus ada ada live the wise begin biasa lah untuk brightnessnya ada nih ada call remind jadi kalau ada ketepan masuk ya dia akan bergetar ada SMS remain juga terus ada di download desktop terus screen save here nah ini bisa screen save for setting itu ada pilihannya bisa pakai gambar misal teman-teman punya gambar bisa diganti gambarnya dipilih select image terus ada font color warnanya juga bisa dirubah misalkan dimana dimana catatnya terus ada nih ada more reminder kita bisa aktifasi notifnya itu untuk misalkan kita punya WhatsApp boleh nanti kalau ada WhatsApp masuk atau ketika singkron ke handphone dia akan ada notifnya di smartwatch ini terus ada apalagi misalkan ya kita punya Facebook Messenger terus kita mau pakai line boleh oke tanggalnya bisa 12 sorry tak timenya atau waktu bisa 12 jam atau 24 jam awan nah time settingnya bisa diganti jadi pilihannya itu nggak cuma satu ini nah ada yang seperti ini lihat berubah time 1 ini tema 2 seperti ini tema 3 nah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk reviewnya kurang lebihnya mohon maaf kalau ada masukan atau kritik ya teman-teman bisa isi di kolom komentar terima kasih assalamualaikum selamat menikmati